Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan salam sukses buat kita semua Oke langsung saja Di kesempatan kali ini saya akan Menjelaskan tentang youtube kembali Bagi yang baru bergabung Jangan lupa like dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke langsung saja Kita masuk ke youtube studio kita Klik youtube studio Bagi yang menggunakan hp Bisa masuk melalui dengan Google Chrome Lalu diubah dengan tampilan situs desktop Oke Disini saya akan menjelaskan tentang Tata letak pada Channel youtube kita Klik penyusiaan sebelah sini teman-teman ya Nah disini tata letak Belum terisikan teman-teman ya Ini jubilkan channel untuk pengguna Yang belum subscribe Nah ini harus diisi teman-teman ya Ketika ada orang Mengunjungi channel kita Maka kita akan menawarkan sebuah Konten atau sebuah video Nah disini teman-teman ya Saya jelaskan dulu teman-teman ya Saya sudah monetisasi Alhamdulillah Tanggal 19 Bulan 11 kemarin 2021 Oke Cara Cara mengisikan Mencuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe Teman-teman ya Kita klik disini teman-teman ya Opsi Nah Ganti video Seperti ini teman-teman Lalu kita pilih video yang ingin kita tawarkan kepada Penonton kita Yang belum subscribe Nah saya ingin menawarkan ini teman-teman ya Nah muncul seperti ini teman-teman ya Lalu kita publikasikan Oke Lalu Kita pilih Video unggulan untuk subscriber yang kembali Oke Ini harus Secara berkala harus diganti teman-teman ya Kita klik ganti video Disini masih kosong Nah saya ingin menawarkan Subscriber saya Cara Apu agar video banyak penonton dari luar negeri ini teman-teman ya Nah ini Kita publikasikan Nah Sudah terpublikasikan teman-teman ya Bagi pemula yang baru Bergabung Jangan lupa like dan subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Info-info terbaru dari youtube Oke Kita klik branding teman-teman ya Disini bagi yang belum disetting bisa dilihat Cara menyetingnya Di video tutorial sebelumnya Info dasar Nah Disini teman-teman ya Saya inginkan kembali Peluang untuk mendapatkan penonton luar negeri itu harus Metadatanya harus diisi atau dilengkapi dengan Bahasa-bahasa internasional disini teman-teman ya Bisa kita cek nih Metadata dari sebuah selesai saya Saya isi Inggris Bahasa Vietnam Bahasa Melayu Bahasa Arab Nah Nih Perancis, Rusia, Kanada, Turki, Tiongkok, 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 Taiwan, Belanda, Spanyol, Korea, Yunani, Islandia, Korea Nah Jika teman-teman ingin menambahkan bahasa lagi Bisa dikik disini Tutorialnya sudah ada Saya buatkan di video sebelumnya Ketika kita Mengisi metadata channel kita Kita akan Mendapatkan peluang lebih banyak Ditonton di luar negeri Oke Kita cek ya teman-teman ya Kita cek di analitik Coba penonton saya dari luar negeri Sudah ada beberapa negara Kita klik analitik Untuk membuktikan teman-teman ya Penonton Klik penonton Oke Nah Disini muncul geografi teratas Setelah Tiongkok, Indonesia, Taiwan, Turki Nah Yang paling tinggi adalah Tiongkok teman-teman ya Itulah fungsinya Untuk menyediakan bahasa dalam channel kita Oke Ini masih Mempunyai kesempatan untuk Ditonton di luar negeri Dan Saran saya Rajin dan rutin Mengupload video Secara terjatel teman-teman ya Saya sudah lama tidak mengupload Karena ada kesibukan yang sangat Tidak bisa ditunda Tunda Oke Semoga bermanfaat Informasi dari saya Jangan lupa like dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Salam sukses Youtuber pemula Terus semangat Dalam berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya